musik 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 pak ada apa sih pak turun dari begituan pak turun dari begituan bisa turun yang lain loh pak apa yang turun ya gitu dah pak itu namanya turun bro turun bro yo bro hei kita disini harus mengambil alat penyadap kita disini di bukan rumahnya busaid kan disini rumahnya busaid busaid jualan belangkon ini disini iya adalah rumah karena pemilik rumah ini iya pak kita harus maju bloking kata siapa kata fd oh gitu floor director oh iya karena iya pemilik rumah ini adalah sebab kenapa the comment pindah jam tayang yang bener bapak serius ini yang bener bapak serius ini 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 yang bener bapak serius serius gara-gara rumah ini makanya kita sadap sadap lagunya black apis sadap 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 pak kenapa mesti dilakukan penyadapan pak karena konon konon katanya sakitnya karena digunaguna konon katanya sakitnya karena digunaguna bukan bukan ada apa pak konon katanya iya pemilik rumah ini lebih jelek dari kita tapi dia lebih sukses dipakai buktinya kita tergesa ya dimana bapak sembunyikan kita cari penyadap aku kan udah dilatih jadi anjing pelacak kita cari itu penyadapnya MSG penyedap itu penyedap oh iya mana satu aku dapat dua satu lagi dena dena cium 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 cari cari disini rumahnya bu Said masih jualan belakon ini pak disini kan pak mana-mana kok nggak ada pak gimana pak ada satu lagi kayaknya pak oh itu dia ini siapa mau masak sih pak bu mau tumis apa bu ya saya mau tumis ini tumis traktor udah kita udah dapet semua aja ayo ya kita kembali lagi di ini talk show wow wow apa? Kenapa? Di Solo. Kenapa? Duduk di Solo. Kan lu bagiannya di Solo. Lu pengen di sini. Oh duduk di situ? Nah iya. Oh kirain. Kau duduk di situ, aku duduk di sini. Kau di situ, aku di sini. Lagu siapa bro? Gak tau lu bro. Bro. Ya. Bro. Lu ngomong apa sih? Duduk itu bro. Iya. Kalo malam Jumat. Jalan sendirian malam-malam. Bulu duduk ku berdiri bro. Kuduk bro. Bro bro. Duduk itu bro. Duduk Pak Ji. Batuk. Aduh jauh banget lu bro. Bro bro. Iya bro. Duduk itu bro. Kalo kita abis mandi. Biar nggak kering badan kita. Pake duduk. Bro bro. Handuk itu bro. Duduk. Eh. Kan lu handuk. Iya iya iya. Handuk ku ngusin lu. Handuk itu bro. Iya. Itu penyanyi bro. Nyanyi apa? Handuk ATT. Hamdan. Aduh. Bro. Itu acara gua pernah nonton bro. Hei gua mah bukan pernah nonton lagi. Pernah jadi bintang tamu bro. Kenapa dia dipindah jam 6 ya bro? Karena dia pas begitu datang gua. Inilah artis yang sangat biasa. Dengan penampilan yang sangat standar. Gitu ya. Makanya gua sakit hati bro. Betul. 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 Masa gua dibiasain di standarin dia. Padahal. Padahal mah iya. Gua kesalah dulu ya. Iya. Baca koran dulu lah. Penyadapan KPK atas Rani dipersoalkan. Apaan sih seru banget tuh? Penyadapan re, lagi rame ini re. Yang tentang penyadapan pemerintah Indonesia oleh Australia. Ntar gua baca koran lagi. Ini koran bahasa Inggris bro. Emang kenapa? Gak ada Indonesianya. Indonesianya ditempel doang bro. Lihat tuh. Aduh. Tapi ngomong-ngomong rumah lu yang gede mewah begini udah pasang alat penyadap belum? Semua ngapain gua pasang alat penyadap? Maksud gua alat untuk menangkal penyadapan. Oh udah ada dong semuanya. Lo taruh kamera. Kamera. Apa namanya tuh di atas tuh? Kamera sisi. Yang di sisi. Sisi apa namanya? Ya sisi TV maksudnya sisi jamban lah. Itu dia. Itu dipasang semua. Berarti rumah udah aman? Aman. Sisi TV berapa sih? Kamera-kameran re. Semuanya gua pasang. Sampai helm gua juga pasang kamera. Iya. Kalau udah nyerah ngambahin tangan. Itu kayak acara yang serem-sereman begitu. Lain TV makanya. Eh ada bunyi. Itu sisi TV tuh? Itu sisi TV? Iya. Bunyi. Sisi TV gua. Coki. Brother. Waduh. Coki Sihotang. Sihotang. Eh Sihotang. Bos itu beda. Ini. Ada Sihotang ada Sihotang. Kami yang Sihotang. Oh jadi tapi ada dua ya? Ada dua. Sihotang sama Sihotang emang ada ya? Oh tapi lu Sihotang kan? Boleh saya dulu. Oh boleh dong. Kulsi Tohang bro. Oh iya. Gimana kabarnya? Bro Andre. Hai Bro Coki. Thank you udah diundang. Oh sama-sama. Kalau bukan saya yang ngundang siapa lagi? Kita kan sahabat bro. Ya gak? Ini kan talk show hostnya gua. Kok lu semua yang ngundang? Bro. Berasaan yang dihargain lu bukan gua. Relasi itu penting bro. Iya. Jadi kita bisa berganti. Besok saya diundang di acaranya Coki. Ya kan? Silaturahmi tetap terjaga. Coki udah tau kalau ini host? Ya host dong. Kenapa enggak bro kan? Lihat dong setelannya. Ini kan beda banget. Iya, iya, iya. Lihat dong rambutnya. Iya, iya, iya. Karismanya. Karisma dari mana lehernya sengklek begitu? Enggak aja dong bro. Coki kan begitu. Coba kalau Coki gua mau lihat kalau Coki coba. Menyapa pemirsa nya gimana coba. Apa kabar semuanya sahabat Indonesia? Isu Mario. Mario apa kabar? Jangan kepadang-padang bersidik-sidik. Itu kesalahan. Karni. Bro Sule, tanya sama Coki dong. Kenapa Cok? Dia enggak berubah men. Emang? Emang dulunya emang begitu kan? Saya kenal sama Kang Sule emang udah lama. Lumayan. Lama banget gua dari mulai TK. Dari, karena Kang Sule ini termasuk orang yang dilindungi oleh negara. Salah. No, 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 no. Eh bro, udah salah maaf. Gua enggak bermaksud untuk menyinggung lu sebut. Dia bercanda. Iya. Bercanda teman lama. Bercanda tapi kayak beneran ya. Bro. Dulu aja yang pikirannya begitu. Pasal 34 Undang-Undang Dasar bilang. Ya. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Setuju. Oh lu lindung ke sana. Itu makanya. Kan dia mengartikan itu sebagai satwa liar yang dilindungi negara. Maksud saya. Saya kenal dia dulu dari zaman pasal 34 itu ada. Gua gepeng dong. Tapi bro Coki gak tau sekarang kan kalau Sule ini udah jadi orang tajir. Selamat ya. Selamat memang gak ketemu. Tanya Le soal penyadapan. Sekarang lagi marak penyadapan-penyadapan di mana-mana Coki. Ya. Menurut Coki sebagai host yang sangat fenomenal di Indonesia. Apa pendapat Coki tentang penyadapan? Penyadapan itu masalah yang serius Kang Sule. Biasanya motif para penyadap itu adalah ingin mengetahui kekuatan sekaligus kelemahan orang lain. Kemudian dia akan memanfaatkannya untuk menjadi counter attack. Tapi kan privasi itu terganggu. Ini bukan jadi di Indonesia aja. Di Amerika pun sering terjadi. Saya mau memperlihatkan CCTV saya di mana aja. Karena saya takut ada penyadapan. Ya. Karena ada yang menyadap itu melalui video digital. Tablet, tablet. Hah? Tablet. Ini yang kapsulnya ya. Nah ini tablet. Meraknya Sung Sang. Gak boleh nyebut merk. Nah. Cara pakaiannya gimana, Le? Hah? Cara pakaiannya gimana itu? Ini kalau orang biasanya ditempelin begini. Ini jauh aja, Nek. Nah. Ini gua mau lihat CCTV nih. Ini keren. Men. Oh. Oh, kejauhan. Bro. Ini saking kerennya sampai layarnya gelap. Hah? Le ini belum di klik loh. Klik dulu. Di on. On itu hidup. Set. Kalau off mati. Gua kasih tau tuh. Hah? Gua mau lihat. Ini CCTV mau ngasih tau nih. Semua udah gua kasih ini. Sampai bupet-bupet begini. Itu di dalam CCTV semua. Ini berapa belas. Buat apa? Nanti kalau ada maling kan kelihatan mukanya. Malingnya siapa. Ya kan? Biasanya sih sebelah sana. Wah. Waduk. Kenapa bro? Eh. Ini siapa ini? Wih. Kok ini ada yang masuk dua orang? Eh. Ada yang mandi. Mandi mani. Ini beda lagi. Ini yang mandi beda lagi. Ini kamar manis ya. Aduh. Serius. Maya. Tutup. Tutup bro. Saya matiin dulu. Maya. Untung belum buka baju. Serius. Serius loh. Ini siapa ini dua orang ini? Aduh si Husein kerjanya bagaimana sih? Panggil Husein. Panggil Husein. Tuh bisa masuk? Seun. Eh Husein. Anik bro. Husein. Aduh. Tawar pak. Lu dari mana aja sih? Eh. Aduh. Sini. 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 Ini satpam saya ini. Oh. Kerjanya nggak bener. Ini siapa ini dua orang ini? Ini siapa? Mata lo Min. Dua orang itu siapa ya? Lah kan gue nanya sama lo. Palik nanya. Lu jadi satpam bagaimana sih? Kok bisa? Kan di sono gue kasih. Ini disambungin ini. Ini sambungin melalui wireless ke sono. Iya. Nggak ada kabelnya. Sabar. Namanya juga satpam. Kalau mau cari yang kerenan dikit ya ambil anggota Densus. Pusat. Pusat. Gini-gini satpam gue tuh setiap harinya krim malam tau. Pokoknya gue nggak mau tau nih ya. Lu selidikin siapa ini orang-dua orang ini. Nggak jelas begini. Jadi dua orang ini masuk ke sini? Lah lu lihat no lagi di depan di sono. Ngomong gitu tiba-tiba masuk ke rumah bos gitu. Lah iya ini lu nggak lihat. Terus bos kenapa marah-marah mani? Lah kan lu jaga di sini dong. Husein. Husein. Lu kan punya ilmu telepatil. Lu cek. Telepatil. Telepatil. Tidak pake ya telepatil. Ini beda sih Husein nih. Lu terawak siapa orang itu dan selidiki. Coba siapa ini siapa? Coba lihat. Aneh tau. Aneh tau. Aneh kena. Pokoknya lu selidikin ya. Siap. Siapa tuh orang. Kalo lu ketangkep bawa. Siap. Lu ketangkep. Lu ketangkep. Lu ketangkep. Lu ketangkep. Ini buat aneh bos. Oh iya. Ini. Aneh tangkep nih bos ya. Iya. Udah bos jangan marah-marah terus tapi. Iya iya iya. Nggak paham lu. Aduh. Apa Nek? Iklan dulu dong. Oh iklan dulu? Iya. Iya. Di sini aja. Hahaha.